satu gedung, diperlukan pompa. Tanpanya atau tanpa peralatan bermotor kuat lain, air bahkan takkan dapat dialirkan ke lantai-lantai yang lebih bawah. Namun, pohon dapat melakukan ini tanpa pompa atau motor. Pohon secara tertentu berhasil mengangkut air ke dedaunannya yang paling pucuk. Pembuluh di dalam akar dan batang dirancang untuk memanfaatkan tekanan permukaan air. Ketika air naik, pembuluh menyempit, dan ini memungkinkan air memanjat ke atas. Molekul-molekul air dengan kuat saling tarik-menarik, dan air pun tersedot ke dedaunan yang paling pucuk. Allah yang Maha Perkasalah yang menciptakan sistem pembuluh pada dedaunan dan struktur air secara serasi, satu sama lain. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran berikut, Allah yang kasih sayangnya tak terhingga, telah menciptakan tanaman untuk manusia dan makhluk hidup lain. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu, berbagai buah-buahan menjadi riski untukmu. Setiap hari di televisi, kita saksikan banyak berita tentang penyerangan, kekerasan, dan kejahatan. Alasan mendasar kekejaman ini adalah, sejumlah orang hidup jauh dari ahlak mulia, sebagaimana yang Allah perintahkan. Kebanyakan orang yang menjalani kehidupan tanpa bimbingan agama, tega menyerang orang lain tanpa belas kasih, dan melakukan kejahatan tanpa berkedip. Pendorong utama perilaku kejam, adalah karena orang tidak takut kepada Allah, sebagaimana mestinya. Mereka tidak sadar atau memilih untuk melupakan bahwa mereka harus bertanggung jawab di hadapannya. Namun, keikhlasan, amanah, kebaikan, kejujuran, pengorbanan dan nilai akhlak lainnya yang ditanamkan agama, adalah jalan menuju kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam masyarakat. Kita sering mendengar berita baru di media tentang bencana alam. Seseorang dapat ditimpa bencana di dunia ini kapan saja, di saat yang paling tak terduga, gempa dahsyat dapat mengguncang, kebakaran dapat terjadi, atau banjir melanda. Bencana alam dalam sekejap mampu menghempaskan teknologi yang membuat manusia merasa aman. Manusia dapat kehilangan rumah, mobil, atau orang yang mereka cintai dalam sedetik. Seseorang yang mengikuti berita semacam ini, hendaknya merenungkan, betapa tidak berdaya dirinya, dan tidak ada teman, atau penolong selain Allah. Allah mengungkap kebenaran ini dalam Al-Quran. Hai manusia, Kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang sepatutnya dilakukan setiap orang adalah, merenungkan setiap ayatnya. Dalam Al-Quran, Allah mengajak kita memikirkan banyak hal. Sebagai contoh, Dia menyuruh kita memikirkan penciptaan diri kita sendiri. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah Dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Allah mengarahkan kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbari, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Allah mengajak kita berpikir tentang sifat sementara kehidupan di dunia ini. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya, akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah, lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Allah menyeru kita memikirkan, betapa seluruh alam diciptakan demi kepentingan manusia. Dan dia menundukkan untukmu, apa yang ada di langit, dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, bagi kaum yang berfikir. Allah mengarahkan kita berfikir tentang makhluk hidup yang dia ciptakan. Dan sesungguhnya, pada binatang ternak itu, benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih, antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Allah mengajak kita merenung tentang akhirat, hari kebangkitan, dan hari pembalasan. Pada hari ketika, tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya. Begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin, kalau kiranya antara ia dengan hari itu, ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri sipsanya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Seseorang yang berpikir, akan memahami rahasia ciptaan Allah, dan kebenaran tentang kehidupan dunia ini. Ia akan mengenal sifat-sifat Allah pada segala sesuatu. Tidak seperti kebanyakan orang, sepanjang hidupnya, ia akan berpikir tentang mengapa ia ada. Ia mendapatkan pengetahuan yang telah Allah ajarkan, dan mulai berpikir sebagaimana yang Allah perintahkan. Alhasil, ia akan lebih banyak merasakan kebahagiaan dalam siraman rahmat Allah, dibandingkan orang lain. Dan ia tidak perlu merasa khawatir, atau menyipukan diri dalam ambisi dunia. Semua ini hanyalah sebagian hal indah, yang didapatkan di dunia, oleh orang yang senantiasa berpikir. Dengan berpikir, dan selalu memahami kebenaran, seseorang akan meraih cinta, relo, rahmat, dan surga Allah di akhirat yang abadi. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah, barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal sholih, maka untuk diri mereka sendirilah, mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman, dan beramal sholih dari karunianya. Sesungguhnya, dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.